Happy New Year tahun 2024 untuk Jodiak Libra. Jumpa lagi dengan saya Edson untuk membuat general love reading yang membacakan kisah asmara percintaan kamu di periode bulan. Januari tahun 2024, seperti biasa reading yang saya ini terbagi dua sesi ya. Akan saya mulai dari Jodiak Libra yang couple bertahsangan terlebih dahulu, barusan akan saya masuk ke Jodiak Libra yang single. Dan perlu saya ingatkan kepada diri kamu Jodiak Libra, kalau ini adalah readingan general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya, so belum tentu bisa resonate bagi semua Jodiak Libra yang ada di luar sana. Oleh sebab itu, saya memohon kebijaksanaan, kedewasan, serta kearifan dari diri kamu di dalam menanggapi, serta menelaah segala macam bentuk readingan saya ini dan jangan pernah kamu bawa baperan terlebih dahulu, karena energi yang kebaca di dalam readingan saya ini bisa jadi sifatnya vice versa, kebalik-balik, move and flow, sesuatu yang mungkin saja sudah pernah terjadi di dalam kehidupan kamu, atau yang saya bacakan ini adalah sesuatu yang masih belum terjadi, dan ditakutkan bisa terjadi nanti ke depannya. Anggap saja sebagai entertain atau hiburan, di mana readingan yang baik-baik, yang positif kita aminkan jadikan sebagai pengharapan, sedangkan untuk readingan yang negatif kita jadikan sebagai antisipasi atau tindakan pencegahan. Oke, Libra, here we go. Dear Heavenly God and Universe, please tell us a general love reading for Libra couple in period Januari 2024. Bagaimana hubungan asmara percintaan dari jadinya Libra di tahun 2024 yang berpasangan? Thank you. Di sini ada kartu The Word ya. Wow, bahagia banget ya. Oke. Seperti biasa, ini ada terbagi dua sesi. Orang yang ada di atas, barisan orang yang ada di atas dengan barisan orang yang ada di bawah. Kamu cocokkan sendiri. Energi kamu itu lebih cocok untuk orang yang ada di atas atau lebih cocok untuk orang yang ada di bawah? Hmm. Kalau misalnya lebih cocok untuk orang yang ada di atas, Ya, berarti pasangan kamu ini orang yang ada di bawah. Begitu pula dengan sebaliknya ya. Hmm, saya lihat ya di sini. Oh, gitu toh orang yang ada di bawah ini ya. Pura-pura sok kuat ya. Pura-pura kasih silent treatment kepada orang yang ada di atas. Niatnya itu kan, supaya memancing. Orang yang ada di atas itu datang minta maaf. Datang samperin dia terlebih dahulu. Supaya orang yang ada di atas ini kan, datang memberikan perhatian. Cari perhatian. Ini namanya ya. Caper ya. Orang yang ada di bawah ini kan. Seven of swords. Six of swords. Pura-pura pergi. Pura-pura menghindar. Tapi tidak benar-benar menghindar. Saya lihat. Karena ada katu the strength ya. Pura-pura kayak ya. Gimana lah ya. Pura-pura kayak ya. Tidak mau ya. Meresponi orang yang ada di atas. Karena ini adalah trick ya. Orang yang ada di bawah ini penuh dengan trick ya. Tapi tricknya ini bukan trick yang jahat. Saya bilang ya. Bukan trick yang jahat. Memang dia menginginkan perhatian. Tapi dia lakukan dengan cara ya. Pura-pura cuek. Pura-pura menghindar. Pura-pura menjadi dingin. Supaya orang yang ada di atas ini. Datang. Tanyain. Kamu ada apa kan. Oke. Karena saya lihat. Ini adalah cara dan strategi ya. Orang yang ada di bawah ini. Strength ya. Untuk ya. Menjinakkan orang yang ada di atas. Kayak gitulah ya. Ini readingannya ini bagus ya. Positif ya. Energinya tersebut ya. Saya lihat disini ada katu the word. Dunia ya. Dunia disini. Mungkin aja kalau misalnya jodiat libra yang berpasangan. Kalau misalnya. Kamu itu ya. Sedang berantem. Sedang punya masalah dengan pasangan kamu. Mungkin aja ada proses rekonsiliasi yang terjadi. Di periode bulan Januari ini. Tapi kalau misalnya. Antara kamu dengan pasangan kamu ini. Sedang tidak ada masalah. Sedang baik-baik aja. Saya lihat. Hubungan kamu ini bisa makin indah dijalani di sepanjang bulan Januari ini. Nah. Oke. Keren-keren ya. Saya lihat ini orang yang ada di atas ini kan. Bulan Januari ini kan. Dia sibuk. Asik mengejar-ngejar. Asik membuka komunikasi. Bertanya-tanya ya. Kepada orang yang ada di bawah. Kamu kenapa sih kok? Kayaknya agak menghindar kan. Kenapa kamu agak cuek kepada diri saya. Kalau saya ada melakukan kesalahan naif. Kak saya minta maaf lah. Kepada diri kamu ya. Oke. Jangan karena ada masalah. Kalau ada masalah apa. Ngomong dong. Jangan main diam-diaman. Menghindar. Muka cemberut kan. Langsung pasang aksi. Diam-diam kan. Saya nggak tahu. Kesalahan saya ini di mana. Kalau saya lihat sih. Energi orang yang ada di atas ini. Dia sangat mencintai orang yang ada di bawah ya. Dan seven of ones. Dia ingin mempertahankan. Hubungannya bersama dengan orang yang ada di bawah. Dan menjaga hubungannya. Bersama dengan orang yang ada di bawah. Karena dia berharap. Menaruh harapan kepada orang yang ada di bawah. Oke. Dan seven of ones juga kan. Saya lihat. Dia juga ingin memperjuangkan hubungan ini ya. Bersama dengan orang yang ada di bawah. Dan saya lihat mungkin aja. Kalau misalnya ya. Orang yang ada di atas ini. Punya komunikasi yang tidak baik. Sebelumnya kan. Tutur kata dia itu. Kurang baik. Kurang sopan. Atau kayak gimana ya. Saya lihat. Dia akan introspeksi ya. Minta maaf kan. Dia akan jujur. Terus terang kepada orang yang ada di bawah. Maafkan saya. Kalau misalnya saya ada kesalahan ya. Selama ini. Saya minta maaf kepada diri kamu. Ini komunikasi juga ya. Page of ones ya. Saya minta maaf kepada diri kamu. Tapi ya. Kalau misalnya saya ada salah apa-apa. Ngomong dong. Yang jujur dong. Kepada diri saya. Jangan main diem-diem aja. Jangan main kayak langsung menghindari saya kan. Buang muka kan. Telepon saya langsung kamu tutup-tutup gitu kan. Padahal saya lihat ya. Energi orang yang ada di bawah ini. Seven of Swords ini adalah trik ya. Trik dia. Untuk memancing. Atau untuk men-trigger. Memicu orang yang ada di atas ini. Kasih perhatian kepada diri dia. Strength ya. Cara dia itu kan. Untuk meluluh lantakkan. Si orang yang ada di atas ini. Dengan cara pura-pura menjauh. Pura-pura menghindar. Pasang jarak gitu kan. Kepada orang yang ada di atas ini. Supaya dia dikejar-kejar. Kayak main jinak-jinak merpati lah ya. Orang yang ada di bawah ini. Siapapun orang yang satu ini. Saya tidak menghimbau cara kayak gini ya. Takutnya ini masih pasangan kamu. Orang yang ada di atas. Bisa mengalah. Tapi kalau misalnya pasangan kamu. Orang yang ada di atas ini kan. Tiba-tiba merasa muak kan. Merasa ilfil kepada diri kamu kan. Nanti ujungnya ikutan diam juga. Nah kayak gimana kamunya tersebut kan. Oke. Dan saya lihat juga ya. The Word disini ya. Memang inilah keinginan dari orang yang ada di bawah. Dia udah mengatur strategi kayak gini. Seven of swords ya. Untuk main menghindar silent treatment. Kepada orang yang ada di atas ini kan. Demi supaya mendapatkan perhatian. Supaya dikejar-kejar oleh orang yang ada di atas. Dan memang saya akui. Kalau udah muncul kartu The Word. Apapun yang dilakukan oleh orang yang ada di bawah ini berhasil sukses. Untuk bulan Januari. Tapi tidak atau belum tentu untuk bulan-bulan selanjutnya. Ingat manusia itu punya batas kesabaran ya. Manusia itu ya gak bisa lah ya. Kita buat kayak gitu terus kan. Kalau kita dibuat kayak gini oleh orang. Pasti hati kita itu juga gak bakalan senang juga kan. Jadi ya. Kalau dari pribadi saya sih. Tidak menyarankan ya. Orang yang ada di bawah ini berbuat kayak gitu terus. Kepada orang yang ada di atas. Takutnya. Manusia itu bisa. Ilfil. Bisa muak ya. Bisa gerah ya. Melihat tingkah kita. Nah pembacaan kita ini kan. Senternya ini terhubung dengan jodhia Capricorn. Orang yang ada di atas datang dari Sun Moon Rising and Venus. Ini ada jodhia Pisces. Leo. Aries, Leo, Sagittarius. Orang yang ada di bawah datang dari Sun Moon Rising and Venus. Ada jodhia Aquarius. Aquarius dan ada jodhia Leo. Tapi jangan selalu berpatokan kepada jodhia ya. Karena jodhia itu bisa jadi hanyalah sebatas energi aja. Setiap manusia memiliki lebih dari satu jodhia. Nah. Oke. Ada Sun Moon Rising and Venusnya lagi kan. Kita lihat saran dan pesan di sini. Ada kartu The High Priestess lah ya. Terhubung dengan jodhia Cancer. Begini ya. Orang yang ada di atas ini kan. Disarankan. Jangan selalu kayak misalnya orang yang ada di bawah ini kan. Main cemberut. Tidak ada angin. Tidak ada hujan. Main cemberut. Main dingin kepada diri kamu kan. Lantas kamu mesti sibuk ya. Langsung menjadi orang yang seksi sibuk datang kejar-kejar. Tanya kamu kenapa kayak begini kayak begitu. Kayak langsung merasa diri kamu itu bersalah. Langsung. Kamu itu kan minta maaf duluan kepada diri dia. Jangan kayak gitu. Kamu disuruh gunakan naluri dan intuisi kamu juga. Jangan biasakan. Ini orang yang ada di bawah ini takutnya kemanjaan nanti ke depannya. Takutnya kemanjaan. Kayak gitu terus ya. Cara dia ya. Untuk mendapatkan apa yang dia inginkan dari pasangan dia tersebut. Dengan cara pura-pura cemberut kek. Main buang muka kek. Main menghindar kek. Main diam-diaman kek. Kemanjaan lama-lama. Jadi kamu disuruh head priestess yang dewasa dikit lah ya. Kalau memang kamu benar-benar mencintai pasangan kamu. Jangan biarkan pasangan kamu itu ngelunjak. Karena dengan cara kita membuat pasangan kita itu jadi kemanjaan dan akhirnya ngelunjak. Itu sama dengan kita menghancurkan atau mencelakai pasangan kita sendiri pribadi mereka itu jadi rusak. Dan untuk orang yang ada di bawah, kamu disuruh jadi orang jangan childish ya. Yang dewasa dikit ya. Jangan suka ya. Ibaratnya kayak ya ada apa-apa dikit kan. Main cemberut-cemberut gitu kan. Supaya pasangan kamu itu jadi kayak ya kalang kabut sendiri datang kejar-kejar gitu kan. Memaksa pasangan kamu itu untuk minta maaf. Karena takutnya kesabaran orang itu ada batasannya nanti kalau udah melewatin batas. Hancur. Ya. Nanti malahan ikutan diam juga pasangan kamu tersebut. Oke. Mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan. Sekarang kita masuk ke jodhia Libra yang single. Begini ya jodhia Libra. Sengaja saya tidak taruh timestamp di reading-an saya ini. Karena saya ingin kamu nonton kedua sesi video saya ini. Kalau misalnya tidak cocok di bagian couple barangkali cocoknya di bagian single. Begitu pula dengan sebaliknya. Tapi kalau misalnya kamu masih bersih keras, ngotot, bersih kukuh untuk skip video reading-an saya ini. Yaudah skip aja sendiri. Saya tidak bertanggung jawab apa-apa. Karena timestamp itu hanya akan saya taruh di tiga card reading aja. Oke. Dear Heavenly God and Universe, please tell us a general love reading for Libra single in period... Januari 2024. Bagaimana perjalanan asmara percintaan dari jodhia Libra yang single jembloh di periode bulan Januari tahun 2024. Thank you. Oke. Di sini ada katu Four of Cups. Kenapa ya? Kok kamu merasa boring ya di sini ya? Dan katu Four of Cups ini juga bisa indikasi kamu melewati sebuah kesempatan yang datang di dalam kehidupan kamu. Ada orang yang menawarkan cinta kepada diri kamu tapi tidak kamu responin orang tersebut. Dan akhirnya kamu menyesal. Kayak gitu. Kenapa kamu tidak meresponin si orang tersebut? Ya, karena kamu masih mengingat orang-orang lama di sini. Kamu asyik melamun, memikirkan orang lama tersebut. Tapi begitu kamu sudah sadar, barusan kamu nyesal. Eh, kenapa orang yang mendekati saya itu kan tidak saya terima. Dan sekarang saya nyesal. Tapi nyesalnya itu sudah terlambat. Si orang baru itu sudah keburu pergi. Oke. Sekarang saya sudah tahu ya. Eh, Pentacles ada di sini. Ada katu The Hero of One. Ada katu The Hangman lagi kan. Sebenarnya kamu itu bingung ya di sini ya. Oke. Ada materi finansial yang kamu fokuskan. Itulah sebabnya ada orang yang datang kepada diri kamu. Ini The Hero of One loh. Ada katu Four of Wands ya. Cinta yang ditawarkan orang tersebut itu cinta yang tulus. Empressed ya. Orang ini adalah tipe-tipe orang yang ibaratnya ingin bertanggung jawab kepada diri kamu. Tapi kamu menggantungin orang tersebut dengan cara fokus kamu itu kan. Kamu berikan terhadap pekerjaan kamu kan. Cari duit kan. Kayaknya seolah-olah kamu menunjukkan kalau diri kamu ini bisnismen kek. Bisnis girl kek ya. Orang yang sibuk kek dengan bisnis kamu sendiri. Kamu berikan perhatian kamu fokus terhadap keuangan kan. Tapi ujung-ujungnya. Saya lihat. Orang itu merasa kalau kamu gantungin diri dia. Padahal orang ini sudah serius. Ada katu The Hero of One ya. Ada katu Four of Wands. Siapapun orang yang satu ini, entah kamu ketemunya di tempat kerja kamu kek atau apa. Karena ada katu Eo Pentacles ya. Di sini ada katu di Empress ya. Mungkin kamu ketemunya di tempat kerja kamu. Entah kamu itu tahu dia itu suka cinta kepada diri kamu atau enggak. Tapi yang pastinya sekarang orang ini benar-benar serius mencintai diri kamu. Dia menawarkan cinta kepada diri kamu. Four of Wands. Cinta yang memiliki komitmen yang sangat kuat. Bahkan menjanjikan pernikahan. Menjanjikan masa depan kepada diri kamu. Cuman sayangnya Eo Pentacles menghalangi di sini. Fokus kamu itu kan. Yang kamu lihat itu adalah koin-koin kamu. Pekerjaan kamu. Sehingga ya orang itu datang kepada diri kamu. Masa bodoh lah. Nah kayak gitu kan. Enggak kamu responin. Enggak kamu opening si orang tersebut. Akhirnya orang itu merasa diri kamu gantungin dan dia kecewa. Akhirnya dia itu pergi dari diri kamu. Dan empress menjadi sebuah penyesalan. Kamu menanggung sebuah konsekuensi. Karena ada kesempatan yang kamu udah lewatin sekarang ya. Ada kesempatan yang kamu lewatin. Setelah kamu nyesal. Eh tau-taunya. Udah ditemukan si orang baru itu kan. Udah dekat dengan si orang lain. Teman kerja kamu sendiri juga. Udah dekat dengan diri dia. Barusan di sini kamu keteteran saya lihat ya. Keteteran sibuk sendiri. Loh kemarin kan kamu kerja-kerja saya. Sekarang kok dengan gampangnya kamu bersama dengan orang lain. Lah. Ibaratnya. Ya wajar. Orang itu tidak bersalah apa-apa. Karena. Kamu tidak memberikan respon. Fokus kamu ini kan. Tempah koin. Ya di sini ya. Fokus kerja. Jadi masa bodoh kan. Orang itu udah kecewa. The hangman ya. Merasa kamu gantungin. Merasa kamu hina dia kan. Merasa diperlakukan ya. Kamu itu tidak. Tidak menganggap keberadaan dia kan. Akhirnya. Dia jadian dengan si orang lain. Dan udah jadian dengan si orang lain. Barusan kamu nyesel. Aduh. Kenapa ya. Kemarin saat dia mendekati saya. Tidak langsung saya sikat si orang tersebut ya. Tidak langsung saya open-in. Respon-in si orang itu. Kok saya malah diam-diam aja. Fokus kerja. Cari uang. Uang yang saya fokuskan ya. Sekarang ya. Setelah melihat dia bersama dengan orang lain. Saya merasa cemburu banget. Melihat dia bersama dengan orang lain. Dan saya nuntut. Kesal sayangnya tersebut. Kesal kamu itu tidak ada alasan. Kenapa? Orang yang sudah merasa dirinya itu ditolak. Orang itu berhak pantas dan layak. Mencari orang baru. Dia tidak pantas. Orang baru ini juga berpikiran. Dia tidak pantas. Waktunya itu habis. Hanya untuk mengejar-ngejar seseorang. Yang tidak bisa memberikan kepastian. Kepada diri dia. Kalau kamu bisa memberikan kepastian. Kepada diri dia. Mengopen-in dia kan. Atau. Kayak semacam ya. Merespon-in diri dia. Terbuka kayak kepada diri dianya tersebut. Menganggap keberadaan dia. Oke. Mungkin dia tidak akan berlaku kayak gini sekarang. Oke. Ini kamu akan menanggung konsekuensi. Adakah aku diempres? Kamu menyesal banget. Kamu ingin bertanggung jawab atas perbuatanmu yang sudah tidak merespon seseorang. Membuat si orang itu terhina. Tidak dianggap. Tapi sudah terlambat. Kamu sudah menemukan dia itu bersama dengan orang lain. Dan akhirnya kamu menyesal. Kamu meratapi sendiri. Jangan kayak gitu. Jodhia Libra ya. Oke. Penyesalan itu kadang-kadang datangnya terlambat. Kalau datangnya awal itu namanya bukan penyesalan. Tapi pendaftaran. Oke. Di sini saran pesannya ada kartu The Tower Moment. Nah ya. Oke. Kartu Tower Moment ini kan. Hati-hati konsekuensi dari alam semesta. Kalau misalnya orang ini datang ke dalam kehidupan kamu. Karena orang ini dibawakan oleh Tuhan. Dibawakan oleh alam semesta. Tapi kalau misalnya kamu tidak menghargai si pemberian Tuhan tersebut. Maka kamu akan menanggung konsekuensinya. Dimana akan ada kehancuran yang terjadi. Seperti tadi yang saya katakan penyesalan. Tidak akan kamu mendapatkan apa-apa. Jadi sebelum hal ini terjadi. Begitu menonton readingnya saya. Pasang badan dulu lah ya. Antisipasi dulu. Supaya lihat di bulan Januari ini kan. Usahakan jangan sampai hal ini terjadi kepada diri kamu. Supaya jangan sampai kamu menyesal. Tower Moment ya. Kamu mesti membangun dari awal lagi. Oke. Takutnya membangun dari awal itu tidak gampang nantinya. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Di pembacaan kita ini kan. Kamu terhubung dengan orang bersangun Rising and Venus. Ada jodiac Cancer. Taurus. Virgo. Pisces. Ini ada jodiac Aries. Taurus dan Libra. Kemudian ada jodiac Aries Scorpio. Mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan. Kepada diri kamu jodiac Libra ya. Berhubung karena ini adalah readingan general. Jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kamu sendiri. Saran saya langsung aja kamu lakukan. Persona reading dengan diri saya. Dan dari awal sampai sekarang. Saya tidak mengatakan. Kalau readingan saya ini bisa resonate sepenuhnya ya. Untuk diri kamu ya. Itulah sebabnya kenapa saya selalu menghimbau kepada orang-orang. Lakukan aja persona reading dengan diri saya. Supaya energi yang kebaca langsung terfokus pada energi satu orang. Si penanya itu aja. Bukan kepada energi banyak orang kayak gini. Ingat jodiac Libra itu jutaan orang di muka bumi ini. Dengan energi masalah yang berbeda. Nasib yang berbeda. Takdir juga berbeda juga. Jadi belum tentu yang saya bacakan ini adalah Libra-nya diri kamu. Mohon kamu jangan langsung membaperin readingan saya. Atau menghakimi readingan saya terlebih dahulu. Dan jangan lupa banyak berdoa di sana. Di sini saya selalu mendoakan yang terbaik bagi diri kamu semua. Kita sama-sama saling mendoakan satu sama lain yang positif-positif. Akhir kata saya ingin tutup dulu readingan saya ini. Dan pamit nundur diri dulu. I'll see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu-sadu-sadu. Selamat menikmati. Terima kasih.